Oke teman-teman, so di video kita kali ini kita main anime adventure lagi ya Jadi ini kayaknya besok akan ada update ya Jadi kita lihat update nya apa teman-teman Harusnya sih besok ya sesuai jadwal gitu kan So, jadi di video kali ini kita akan showcase salah satu unit Ya yang dari kemain sebenernya gue pengen showcase Cuman gue lagi males gitu main anime adventure gitu Gue capek gerinding ya kan jadi yaudah lah Padahal dia udah kelar dari 2 hari lalu Sebenernya udah kelar kalian bisa lihat nih ya Yaitu adalah Sukuna Sukuno Namanya Sukuno Dan ini Sukuna gue juga udah sniper Jadi ya nanti pas di showcase kalian Kalau ngeliat Bang kok itu jauh banget jaraknya ya Karena dia sniper teman-teman ya So, untuk mendapatkan Sukuna Itu susah-susah gampang sebenernya sih Gampang sih, gak gak susah sih Gampang Gampang banget malah Ini salah satu mythic yang menurut gue Paling gampang untuk di Evolve nih dia teman-teman ya So, yang pertama kalian harus tau kan adalah Kalian harus ngedapetin Itadori ya Jadi dia pertama Namanya itu bukan Sukuna Namanya Itadori teman-teman ya Gak kayak mythic-mitic biasanya Kalau di Evolve itu dia namanya kan Ada kayak tanda kurungnya gini nih Tadi kan cuma grey Tapi kalau di Evolve jadi ada tanda kurungnya Devil Slayer Tapi kalau Sukuna atau Itadori dia beda Jadi kalau Itadori Dia nama pertama itu Itadori Siapa lah Pokoknya nama awalnya bukan Sukuna Bukan Sukuna teman-teman ya Jadi Itadori nama awalnya Jadi kalian gacha dulu Itadori dari sini Mythic biasa Lalu abis itu kalian mesti main Infinite ya Kalian harus ngedapetin yang namanya Key Cursed Womb teman-teman ya Kalian mesti dapetin ini ya Kalian kalau udah dapet itu Kalian main dari Infinite teman-teman ya Itu gak langka-langka banget sih Gue aja dapet sampai 30 gitu kan Banyak gitu Jadi kalau kalian udah dapet itu Kalian kesini aja nih Cursed Womb itu Ini gampang banget kok Cursed Womb ini kayaknya kalian solo juga bisa deh Dia kayaknya kalau menurut gue ya Dia setara sama story sih Setara sama story yang curse Yang mungkin yang kelima gitu ya Setara-setara Jadi gak begitu susah kok Kalian pake aja unit yang biasa Kalian pake untuk story Gue yakin kalian solo pun bisa teman-teman ya Nah kalau kalian udah masuk ke Cursed Womb Kalau kalian berhasil mengalahkan semuanya disitu ya Kalian berhasil kelarin stage-nya Kalian akan dapet yang namanya Cursed Finger Bukan yang ini Ini adalah Cursed Finger Indestructible Ini kalian dapet setelah kalian dapet Cursed Finger biasa Lalu kalian use Jadi kalau kalian dapet Cursed Finger yang biasa Kalian use aja gak apa-apa Jangan takut hilang Karena emang gak hilang kok Kalian use Ntar kalian akan masuk ke Dunianya Sukuno Nah ini nih Ke dunianya Sukuna gini ya Jadi kalian tinggal dateng aja Kalian ngomong sama si Sukuna Lalu kalian evolve Gue masih ada videonya sih Ini gue kasihin juga ya Nah udah teman-teman ya Abis dari itu Dia udah berubah jadi Sukuno Teman-teman ya Dan Sukuno ini Salah satu unit yang cukup unik menurut gue Karena dia punya pasif ya Dia ini mirip-mirip sama kayak Megumi Kalau gue bilang sih Gue bisa bilang mirip-mirip Megumi ya Gue gak punya Megumi sih Game Megumi kalau enggak Blackbeard nih Blackbeard sih Blackhair teman-teman ya Mirip-mirip Jadi dia tuh punya Namanya Dismemberment Atau apa gitu Entah kita lihat deh Namanya Dismemberment Tapi itu mirip-mirip sama Cursed Mirip-mirip sama Cursed-nya Megumi Sama Blackbeard ya Sama Jadi dia kayak ngedebuff musuh Biar dia nerima damage-nya lebih banyak teman-teman ya So Kita langsung aja mencoba Sukuna Yuk let's go So Kita langsung aja mulai teman-teman ya Jadi Ini dia Sukuna Kita langsung aja pake Dia pertama kali tuh harganya Rp1.500 Pertama kali kalian untuk ngespawn ya Rp1.500 Dan lihat range-nya gede banget Kenapa? Karena ini sniper sekali lagi ya Ini dia trade-nya sniper Jadi Emang range-nya jauh banget teman-teman ya Gue hoki banget bisa dapet sniper anjir Jadi kita langsung aja taruh dia disini Oke Kita akan lihat Langsung kayak gimana nyerangnya Bam Oke kayak gitu teman-teman ya Jadi Seperti yang gue bilang Dia punya pasif Dia punya pasif Dimana dia bisa ngedismember teman-teman ya Tapi Pasifnya itu gak selalu Gak selalu terjadi kayak Curse Jadi kayak ada change-nya gitu lah teman-teman ya Gue gak tau apakah di level 1 Bisa ngedismember gak sih Harusnya bisa sih Karena dia kan pasif ya Harusnya dia dari level 1 pun Harusnya bisa ngedismember Nanti ada tulisannya Jadi kalo misalkan kalian kena dismember Musuhnya kena dismember Ntar ada kayak tulisannya Dia kena dismember kayak gitu lah teman-teman ya Ntar kita liat aja teman-teman Apakah dia level 1 itu Langsung bisa ngedismember Apa enggak ya Gue juga gak tau soalnya Mari kita liat Mari kita liat Tapi dari yang gue liat Kayaknya enggak sih Ya gak sih Dari yang gue liat Kayaknya enggak ya Karena ya kalian bisa liat Gak ada yang kena dismember Sama sekali Dan oh iya Sekali lagi dia ground ya Dia bukan Dia bukan ini pak Dia bukan Bukan hybrid Jadi bukan kayak Gon Dia akhir-akhir bisa nyerang air unit Bukan kayak Ghetto Enggak Jadi dia bener-bener ground doang Sama kayak Nanami lah Oke Kita langsung aja upgrade nih Kayaknya Kayaknya masih belum bisa dismember deh dia Dia kayak dismember tuh Mungkin di update keberapa gitu Karena Ini gue tungguin dari tadi Gak ada dismember Jadi ya kayaknya emang Emang Belum bisa Kalau kalian level 1 gini Belum di update apa-apa Gak bisa teman-teman ya Oke Langsung aja Kita upgrade yang pertama Dia langsung Damagenya langsung 4000 SP masih sama Range nya nambah jadi 23 Gede banget nih Ini gara-gara Gara-gara sniper Ya udahlah ya Oke harganya 2200 Let's go Kita liat Langsung aja Upgrade kedua 7900 Gila damagenya oke sih 7900 Lalu Range nya bertambah lagi Jadi 24 Dan SP turun jadi 6,3 Imagine gak Mantap gak tuh Oke Langsung 3000 Upgrade yang ketiga 10.000 SP sama Range nya nambah Nambah 0,5 lah ya 25 lah ya Oke 3000 ruang Iguzo Mura Nah ini cliff nih Kayaknya di cliff ini deh Kayaknya di cliff ini Dia baru bisa dismember ya Karena sesuai dengan Namanya Cliff Cliff itu kayak Kayak apa sih Kayak motong-motong gitu pak ya Dia itu damagenya naik jadi 13.000 Dan SP nya jadi 5,8 Anjir bagus juga sih Bagus juga SP nya 5,8 Lalu dia range nya jadi 26 Harganya 4500 Alright Oke Nah itu tuh dismember Kalau kalian perhatiin Ya bener ya Bener-bener Dia kena dismember Kalian bisa Kalian bisa perhatiin Dia kalau udah update cliff Dia upgrade cliff Dia baru bisa Ngedismember temen-temen ya Nah tuh kayak gitu tuh Menyerangnya juga kayak gitu Alright Alright it's quite good It's quite good Kalian bisa lihat sendiri Tapi gak selalu ngedismember ya Kalau yang gue liat Ya gak sih Gak selalu ngedismember temen-temen Kita liat lagi Ada yang kena gak Ada tuh ya Dia kayak kena slow juga deng Kalian bisa liat tuh Dia kena slow juga pak Jadi dismember ini gak cuman Ngasih debuff Tapi dia ngeslow juga temen-temen ya Tuh ya kita upgrade dulu deh Upgrade yang kelima Upgrade yang kelima Dia damage nya jadi 17.000 SP nya sama Range nya jadi 28 Harganya 5.500 Alright Gila damage nya oke sih Damage nya oke Range nya juga oke Karena sniper Sekali lagi Sniper Please kena dong Kena dismember dong Gue pengen liat Apakah kena Kena bleed Oh kena bleed pak Kena bleed ya Kena bleed sih Kalau gue perhatiin Dia kena bleed temen-temen ya Jadi semacam Jadi dismember Jadi gini-gini Dismember tuh semacam bleed Tapi dia ngeslow juga Dan dia ngasih curse juga Kayak gitu temen-temen ya Tapi dia ada change nya Gak selalu kena temen-temen ya Kalau yang gue perhatiin Dari tadi itu Kayak I curse nih Gak kena dismember nih Tapi dia kena bleed Jadi kalau bleed Itu kayaknya Emang bleed itu Kayaknya pasti kena ya Tapi dismember nya Itu enggak Kayak gitu Jadi kalau dia kena dismember Baru dia akan sedikit ngeslow Sama abis itu Dia kena yang curse Yang tadi gue bilang Temen-temen 20% tambahan 20% damage Nah tuh 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 Kena dismember Dia baru lambat tuh Kalian perhatiin tuh ya Ya Jalan aja jadi agak lambat So ya Kita langsung aja Begitu yang ke 6 19.000 SP nya turun lagi Jadi 5,3 Dan resi 30 Harganya 6.000 Anjir keren Oh gak bagus juga nih Anjir sepuna Boleh juga sih Cuma sayangnya gak nyerang air unit ya Cuma gak apa-apa lah Dia udah punya Dia udah punya dismember Anjir Masih minta-minta Lebih lagi loh Imagine Bentar pak ini gue update dulu Karena Udah boleh gak kuat ya bang Udah boleh gak kuat Oke Yuk kita langsung aja Upgrade lagi Kita upgrade yang ke 6 Temen-temen Eh upgrade ke 7 Sorry Upgrade ke 7 Damage nya 21.000 SP sama Range nya number 1 Jadi 31 Temen-temen ya Harga 8.500 Alright Nah ini dia Upgrade yang ke 8 Temen-temen ya Malevolent Shrine Ini harusnya Attack nya berubah lagi nih Gue gak tau apakah dia jadi AOE Kayaknya ini tadi kan jadi kon EO ini Tadinya circle kan Mari kita lihat Kalau malevolent jadi apa ya Lalu SP aja bertambah jadi 10 Oh wow Ini kayaknya AOE nih Kayaknya AOE Karena dia naik Dia naik Naik SP aja ya Oke Dan range nya nambah jadi 41 Iya ini kayak AOE deh Langsung aja 12.500 ya Jadi apa ya Oh gak 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 Circle EO Alright Oke Gila keren banget pak Nyerangnya berkali-kali Ini bagus buat shield ini Kita lihat ya Shield ya Kita lihat shield Apakah shieldnya akan hancur Begitu kena malevolent Ya bener Ini bagus banget buat ngabisin shield Dapet business member juga Wah ini bagus banget sih Menggantikan si Gildart ya Untuk ngancurin shield ya Dang Ini bagus temen-temen ya Upgrade yang ke 9 sekarang Terakhir harusnya terakhir Damage nya 69 Wait 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 Damage nya gede banget pak 69.000 SP nya jadi 9,7 Dan range nya jadi 42,6 Alright GG juga sih Nah karena dismember tuh Jadi gak semuanya Kena dismember anjir Iya gak sih Yang gue perhatiin tuh Dia kayak ada change nya gitu Kadang-kadang kena Kadang-kadang enggak Tapi ya Ya itu lah Tapi kalau bleed Kayaknya pasti kena Kalau bleed pasti kena temen-temen ya Lumayan sih bleed nya Seribuan gitu doang sih Eh 5 ribuan tuh ya Eh berapa sih Kita lihat Kita lihat deh Nge bleed nya berapa Kalau udah max nya Ini langsung aja Gue naikin 15.000 ya temen-temen ya Oke max Kita ngeliat nge bleed nya berapa pak Wih 10.000 kah Wih 10.000 Sakit banget pak Wait 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 Nge bleed nya berapa kita lihat Kita lihat nge bleed nya berapa 5 ribuan lah ya Kalian bisa lihat tadi tuh 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 5 ribuan gitu temen-temen ya Oke nge bleed nya Nge bleed nya gak begitu sakit sih Fitur utama dia itu Sebenernya yang dismember nya temen-temen ya Jadi bukan bleed nya Bleed nya kayak cuman tambahan doang sih Kalau menurut gue ya Jadi dismemberment itu yang Itu yang OP banget sebenernya Karena dia bisa nge slow Lalu dia ngasih curse juga Nambah damage loh temen-temen ya Jadi kalau misalkan Gue taro misalkan Apa ya Gue taro misalkan grey gitu Damage nya nambah nih si grey Ke orang yang Ke musuh yang kena dismember Temen-temen ya Itu sih yang bikin GG Oke Ini Kenapa lu disitu Bang imagine Kita langsung aja coba pake On win Kita langsung pake On win ya Dedicate your heart Jadi berapa Gila 80 ribuat Sakit sih deh Sakit sih Sukuna Ini belum gue kasih Belum kasih sakura Kalau gue sakura Ya mungkin hampir 100 kali Ya mungkin hampir 100 sih Mungkin 95 Mungkin ya Mungkin ya Gila sih Damn The damage man Tuh ngeblit nya 5000an Lumayan sakit Lumayan sakit Lumayan sakit Tapi yang sekali lagi Yang penting dismember nya Jadi jangan kalian samain Nama unit khusus bleed Kayak si Erdra Atau mungkin Jozu ya Tapi Jozu Gak ada damage sih So ya Damage nya segitu 80 ribuan temen-temen Dan efeknya Gila kece banget ya sih Udah efeknya kece banget Ini udah unit paket lengkap sih Menurut gue Sukuna ini temen-temen ya Kalian bisa pake untuk damage Kalian bisa pake untuk story juga Ini karena dia gak begitu Gak begitu murah sih Eh gak begitu Gak begitu mahal Kalau dibandingin sama Yuta kemarin Masih mahalan Yuta kemana-mana pak So ya Kita langsung aja Kita kasih si Kisuke Kita lihat Jadi berapa Attack speednya temen-temen ya We'll see We'll see Kita langsung aja Kanon biraki benihime Orat heme Langsung aja gue kasih Dedicate your heart Ya gak bisa lihat tuh 8,7 Pak SPA nya Dan dia range nya 51 Gila gede banget Itu gara-gara sniper sih Gara-gara sniper Gara-gara sniper Lalu damage nya Jadi 86 ribu Anjir ini Menurut gue oke sih Oke banget Paket lengkap banget lah Sukuna ini anjir Bener-bener paket lengkap Udah bisa nge-dismember Bisa nge-curse juga Bisa nge-slow juga Agak-agak kena slow gitu Temen-temen ya Lalu dia nge-bleed juga Tapi sayangnya Dia gak bisa hybrid itu doang Dia gak bisa hybrid Sampai akhir pun Dia gak bisa hybrid temen-temen ya Itu aja temen-temen Kayaknya untuk video kita kali ini Untuk Sukuna Thank you buat kalian semua Yang udah menonton Dari awal sampai akhir Like dia yang suka Dislike kalau yang suka Subscribe mau Gak bisa-bisa Kita ketemu lagi temen-temen Di video berikutnya Bye-bye Ciao Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya